Oke semuanya, jumpa lagi bersama saya, dan kali ini di awal tahun 2023 saya melakukan perjalanan ke Batang 2 Kita start dari rumah menuju ke pelabuhan, yaitu memakan waktu sepanjang 1 km ya Dan setelah dari pelabuhan Amatiani, kami melakukan perjalanan menggunakan kapal Sabuk 86 Jadi KM Sabuk Nusantara 86 ini salah satu kapal perintis yang dioperasi oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang disebut Pelni Ini pelabuhan Amatiani, itu Sabuk Nusantara 105, itu ke Batang 2 juga ya? Iya, iya Nah disana itu ada kapal perang, cuma keluar anak Jadi kita bertolak menuju ke pelabuhan Jailolo Nampak ada kapal, kapal apa ini? Kapal menuju ke Morotai mungkin Morotai, Morotai Oh, oke Topi mana, Allah? Topi mana? Ke Jailolo Oh, Jailolo Habis ke Jailolo? Jailolo kita lanjut ke Batang 2 Oh, oke Tujuan kita ke Batang 2 Jadi kita menikmati aja perjalanan menuju ke Pulau Mayau Tapi sebelum itu kita ke Jailolo Sepanjang perjalanan kita melihat suasana Kota Ternate Terus ada kapal-kapal yang merabu Dan waktu menunjukkan jam 4 sore Dan kapal masih menuju ke Jailolo Kita bisa melihat suasana kapal Dan informasi bahwa kapal ini baru masuk menuju ke Jailolo ya Jadi untuk masyarakat sekitarnya yang ingin menggunakan transport kapal Sambung 86 Bisa langsung aja menanyakan informasinya di Pelabuhan Amatiani Dan tiketnya murah banget Ya, tiket murah karena sudah disubsidi oleh pemerintah kota Dan untuk perlu kamu ketahui Dari Ternate ke Jailolo Hanya membayar Rp 5.000 Kalau kamu biasanya menggunakan speed Rp 60.000 Dengan kapal Sambung 86 Kamu hanya membayar Rp 5.000 perak aja Sudah sampai ke Jailolo Terima kasih telah menonton! 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 Gunung Jailolo, yang berada di Halmehera Barat. Jadi ikuti kita terus ke Pulau Batang Doa, ke Batang Doa.